Hai guys, welcome back to channel Abilku Kali ini aku akan membahas update bursa transfer musim panas 2024 Untuk itu, kalian jangan lupa like, subscribe, and comment, and share sebanyak-banyaknya Berikut kabar terbarunya Berikut kabar dari Chelsea Dikabarkan akan mendatangkan Paulo Dybala dari AS Roma Dybala memiliki Reles Klaus nilai 12 juta euro untuk klub di luar Liga Italia Berikutnya, Chelsea digabarkan berminat untuk mendatangkan Charlotte Bowen West Ham United membanderol Bowen dengan harga 118 juta euro Berikutnya, Wenger Let's United Kishen Klaus-Somphail Memasuk dalam daftar incaran tim scouting Liverpool Pemain asal Belanda tersebut diincar Liverpool sebagai langkah antifisi Pasti jika Mohamed Salah hengkang Berikutnya, Al-Ihtihati dikabarkan belum menyalah untuk mendatangkan Mohamed Salah dari Liverpool Klub Saudi Pro League tersebut diperkirakan sudah menyiapkan tawaran senilai 94 juta euro Di bursa transfer musim panas 2024 untuk Mohamed Salah Berikut kabar dari Al-Hilal berminat untuk mendatangkan Rick Hallisen dari Tottenham Rick Hallisen diproyeksi sebagai calon penerus jangka panjang Neymar yang diperkirakan akan meninggalkan Al-Hilal Paling lambat bursa transfer musim panas 2025 mendatang Selanjutnya, AC Milan sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan Emerson Royal Tottenham membanderol Emerson Royal dengan harga 30 juta euro Selanjutnya, Fanny Roth dikabarkan berminat untuk mendatangkan Eric Sanchez Pak Juca membanderol Eric Sanchez dengan harga 10 juta euro Berikut kabar dari Barcelona dikabarkan berminat untuk mendatangkan Darwin Nunes dari Liverpool Penyerang tim Nars Uruguay tersebut diproyeksikan sebagai calon penerus Robert Lewandowski di Barcelona Berikutnya, Atletico Madrid masih berminat untuk mendatangkan Robert Lewandowski dari Barcelona Lewandowski merupakan incaran lama Atletico Madrid sejak Lewandowski masih memperkuat Bayern München Namun, Atletico Madrid kalah bersaing dengan Barcelona di bursa transfer musim panas 2022 lalu Selanjutnya, Liverpool dikabarkan berminat untuk mendatangkan Pedro Gonzalez atau yang lebih dikenal dengan nama panggilan Pedri Namun, untuk sementara Pedri belum masuk dalam daftar jual Barcelona Pedri hanya ingin dijual Barcelona jika para pemain yang ada di daftar jual tidak laku terjual di bursa transfer musim panas 2024 Berikut, Arsenal diperkirakan akan mempertimbangkan untuk menjual Gabriel Jesus Ex-pemain Manchester City tersebut saat ini sedang diincal Al-Ithihad Berikut, kabar dari Kilian Mbappe dipastikan akan meninggalkan PSG dengan status bebas transfer di akhir musim 2023-2024 Mbappe sudah mengucapkan salam perpisahan secara resmi kepada seluruh penggemar PSG Mbappe akan segera bergabung ke Real Madrid yang sudah mempersiapkan segalanya sejak bulan Februari Jadi, sehaga transfer Mbappe hanya tinggal menunggu pengumuman dari pihak Real Madrid saja Selanjutnya, Crystal Palace dipastikan akan melepas Jairo Red White dengan status bebas transfer Kontrak Red White akan berakhir di tanggal 30 Juni 2024 Likthon dikabarkan berminat untuk mendatangkan ex-pemain ayak Amsterdam tersebut Berikutnya, AS Roma dikabarkan berminat untuk mendatangkan Federico Cisa dari Juventus Kontrak Cisa dari Juventus akan berakhir di tanggal 30 Juni 2025 AS Roma diperkirakan bakal kesulitan mendatangkan Cisa karena Juventus akan segera menjatuhalkan berteman dengan Vali Ramadhani Untuk membalas tentang perpanjang kontrak baru Cisa Berikutnya, AC Milan dikabarkan berminat untuk mendatangkan Benjamin Sesko dari RB Leipzig Sesko dikabarkan AC Milan untuk menjadi calon penerus Oliver Giroud di AC Milan Berikut kabar dari Cruz Azul Selangkah lagi akan mendatangkan pemain ayak Amsterdam Yang sedang dipinjamkan ke Porto Jorge Sanchez, pemain tim Nas Meksiko tersebut diperkirakan bakal bergabung ke Cruz Azul Dengan biaya transfer senilai 3 juta euro Selanjutnya, Newcastle United sedang dalam proses untuk mendatangkan Leot Kelly dari Borne Mood Secara gratis, kontrak Leot Kelly di Borne Mood akan berakhir tanggal 30 Juni 2024 Selanjutnya, PSG dikabarkan berminat untuk mendatangkan Franco Mastantuno River Plate membanderol Wonder Kid asal Argentina tersebut dengan harga 45 juta euro Berikutnya, Barcelona dikabarkan berminat untuk mendatangkan Wilfred Nidi dari Leicester City Secara gratis, kontrak Didi di Leicester City akan berakhir 30 Juni 2024 Berikut kabar dari AC Milan dikabarkan berminat untuk mendatangkan Gabriel Jesus dari Arsenal Gabriel Jesus merupakan incaran lama AC Milan sejak Gabriel Jesus masih memperkuat Manchester City Berikutnya, Dortmund sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan figur Van Dijk Namun, Liverpool untuk saat ini belum memiliki rencana untuk menjual back tengah timnas Belanda tersebut Berikutnya, Napoli sedang memantau penyerang tengah Girona, Artem Dovbeek Napoli mengicar Dovbeek untuk menjadi calon penerus Victor Ossimhen yang berpotensi hengkang di bursa transfer musim panas 2024 Berikutnya, klub kasta keempat Liga Inggris yang musim depan akan promosi ke kasta ketiga Wegham dikabarkan berminat untuk mendatangkan Jamie Vardy Berikut kabar dari Dortmund resmi melapas Marco Reus dengan status bebas transfer Marco Reus akan menjalani laga terakhir bersama Dortmund di laga final UCL 2023-2024 di Stadion Wimbled Berikutnya, Fluminense resmi merekrut Thiago Silva dari Chelsea dengan status bebas transfer Setelah kontraknya di Chelsea selesai, Thiago Silva akan bergabung Fluminense setelah menjalani laga terakhir di musim 2023-2024 bersama Chelsea Selanjutnya, Palmeiras resmi merekrut Philippe Anderson dari Lazio dengan status bebas transfer Setelah kontraknya di Lazio selesai, Philippe Anderson akan bergabung ke Palmeiras setelah menjalani laga terakhir di musim 2023-2024 bersama Lazio Berikut kabar dari Manchester United dikabarkan sedang memantau dan ingin mendatangkan winger andalan Crystal Palace Berikutnya, Tottenham dikabarkan berminat untuk mendatangkan pemain Manchester United yang sedang dipinjamkan ke Getafe Yaitu Mason Grandwood Manchester United sebenarnya tidak ingin menjual Grandwood Namun, Manchester United membutuhkan dana tambahan supaya tidak terkena hukuman financial fair play Berikutnya, Chelsea digabarkan siap memberikan penawaran tukar tambah kepada Napoli untuk mendatangkan Victor Ossiman Rencana Chelsea akan memberikan penawaran 80 juta hingga 90 juta euro plus Romelu Lukaku plus satu pemain muda dari tim Akademi tim Reservus Berikutnya, Napoli berminat untuk mendatangkan Romelu Lukaku atau tidak Tapi yang pasti, Napoli lebih mempriotiskan penawaran berapa uang tunai daripada tukar tambah pemain Napoli dikabarkan ingin mendatangkan Romelu Lukaku dari Chelsea Berikut kabar dari Inter Miami Dikabarkan berminat untuk mendatangkan Angel De Maria dari Benfica secara gratis Kontrak De Maria di Benfica akan berakhir di tanggal 30 Juni 2024 De Maria memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak di Benfica Pemain tim Nas Argentina tersebut akan segera memutuskan masa depannya dalam waktu dekat Selanjutnya, kabar dari Bayern München Dikabarkan berminat untuk mendatangkan Virgil van Dijk dari Liverpool Namun, untuk saat ini Liverpool belum memiliki rencana untuk menjual pemain tim Nas Belanda tersebut Berikutnya, Liverpool akan segera mengumumkan kedatangan pelatih baru dari Veneroth Ames Loth Pelatih asal Belanda tersebut dikabarkan ingin membawa beberapa pemain adalan Veneroth ke Liverpool Salah satunya pemain yang ingin dibawa Ames Loth adalah Lutzerel Galdruyeda Selanjutnya, Barcelona dikabarkan berminat untuk mendatangkan Thomas Partey Kontrak Partey di Arsenal akan berakhir di tanggal 30 Juni 2025 Barcelona berpotensi untuk mendatangkan Partey dengan harga yang relatif lebih murah Karena kontrak Partey di Arsenal hanya tersisa 1 tahun Berikut kabar dari Marcelo Ferdinand Dikabarkan masuk dalam radar pantauan klub kasta kedua Liga Belgia Yang musim depan promosi ke kasta tertinggi Liga Belgia FCV Dender FCV Dender sendiri adalah klub yang dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia Sahar Sitorus Kontrak Marcelin di KMKs Dennis akan berakhir di tanggal 30 Juni 2024 Jadi, FCV Dender berpeluang mendatangkan Marcelino secara gratis di bursa transfer musim manas 2024 Berikutnya, Liverpool dikabarkan berminat untuk mendatangkan Taun Koppemainers dari Atalanta Koppemainers sebenarnya sudah menjadi incaran Jargen Klopp sejak masih memperkuat asal Kamar Meskipun Jargen Klopp akan meninggalkan Liverpool di akhir musim 2023-2024 Koppemainers tetap masuk dalam daftar incaran Liverpool Koppemainers tetap masuk dalam daftar incaran